Ya pemirsa di saat banjir mengepung ibu kota Jakarta masyarakat menjadi korban ironinya para kepala daerah justru berpolmik dan terkesan saling tuding bagaimana langkah bersama yang tepat untuk menangani banjir ini tanpa harus saling menyalahkan bersama saya sudah ada Pak Yayat Supriyatna pengamat atau kota selamat malam selamat malam lalu bergabung dari luar studio Metro TV ada wali kota maksud kami wakil gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama Pak Basuki atau Pak Ahok selamat malam selamat malam baik dan juga nanti selamat malam saya akan sahabat juga nanti bergabung bersama kami ada wali kota Depok Nur Mahmudi Ismail tapi kita masih menunggu agar bisa kita akses gambar dari Depok baik selamat malam Pak Nur Mahmudi mungkin sudah bergabung baik sudah mendengar tapi mungkin ada sedikit gangguan teknis di audio tapi saya mulai dari Pak Basuki Cahayapurnama Pak Basuki ini sebenarnya apa yang melatar belakang ini sampai Anda mengeluarkan statement yang begitu keras kalau air lu larinya ke langit itu bukan urusan saya begitu paling tidak seperti itu terjemahnya apa yang melatar belakang ini Pak? tidak sebetulnya gini tadi kan saya bilang kita lihat banyak sekali perkembangan membuat perumahan-perumahan yang istilahnya itu yang penglihatan river view kan lihat ke sungai kan padahal kalau secara alam biasa itu di pinggir-pinggir sungai itu pasti lebih rendah nah kalau buat perumahan kan pasti diuruk supaya bisa melihat sungai itu kan berlawanan kan nah saya cuma tawarkan harusnya kalau ditawarkan bikin perumahan kenapa tidak tawarkan kepada kami supaya itu tetap rendah gitu loh untuk tampung nah terus kepala dinasnya yang baru pelaksana tugas aja ngelutuk gitu loh jangan campurin urusan kami gitu kan makanya karena dia ngomongnya begitu ya saya sikat juga gitu loh kalau air lu turun naik ke langit ya oke aja gitu kan dia bukan kita mau ribut gitu loh kita berusaha cari selesaikan bagaimana masalah ini secara geomorfologi pasti begitu kalau pinggir sungai itu pasti rendah itu untuk menjaga-jaga ini tepatnya dimananya Pak Basuki gitu loh tepatnya dimananya sih yang yang anda sorot ini sebenarnya coba aja kita terusuri hampir semua sungai sungai Ciliung itu yang sampai ke Depok itu pinggir itu udah perumahan diuruk saya lihat pakai helikopter kok saya naik helikopter saya lihat itu lagi diuruk-uruk di pinggir sungai gitu loh dan itu masalahnya tapi kan ada izin dari Pemkot Depok ya haknya Depok memang ya itu kan haknya beliau makanya saya bilang nyelesaikan masalah Jakarta lebih mudah jadi presiden gitu loh oke mungkin Pak Nur Mahmudi sudah bergabung Pak Nur Mahmudi bisa mendengar saya Pak Nur Mahmudi halo Pak Nur Mahmudi oke baik sambil menunggu sambungan lebih jelas dengan Pak Nur Mahmudi saya tanya lagi ke Pak Basuki ini sebenarnya sudah bagaimana koordinasi sebelumnya dengan pemerintah kota Depok misalnya Pak Basuki apakah sudah terjalan ada kesepakatan agar tidak ada ya sebetulnya kan kita kan tergabung kita tuh ada tergabung di peraja utama gitu loh jadi itu saling kita malah punya sekretariat bersama di Sunter kita juga ada anggaran untuk bicarakan tapi sekali lagi kan ini otonomi daerah otonomi daerah ini telah membuat kita terpecah-pecah dan tidak ada hubungan jadi semacam jaringan-jaringan masing-masing karena itu kami sadar tidak mudah gitu kan itu kan juga penghasilan buat daerah masing-masing nah kita tidak mau mencampurilah sebetulnya itu kan hanya kita bicara saja kalau bisa tapi ya jangan dijawabnya terlalu keras gitu jangan campur urusan kami kan ya saya juga masalah nyelutup gitu loh kalau saya bilang sebenarnya itu tidak masalah bisa sekarang Depok kalau tidak mau kasih pun ya mau bilang apa otonomi daerah ya itu Depok berhak atas dirinya gitu kan Pak Basuki kalau saya juga baca di beberapa media begitu dikatakan jangan saling menyalahkan kalau saya menyalahkan tidak menyelesaikan masalah tapi kalau memang mau-mau menyalahkan sebenarnya juga salahnya ada di DKI kalinya yang semakin sempit begitu kata gubernur Jawa Barat ya itu bisa juga kita bukan saling mau menyalahkan saya juga tidak pernah menyalahkan Depok kan kemarin saya hanya bikin bau gitu loh kalau tanah yang lebih rendah dari sungai daripada jadi perumahan lebih baik jual kepada kami jadi embung supaya lebih rendah gitu loh saya tidak pernah menyalahkan mereka saya tidak pernah menyalahkan mereka sama sekali tidak pernah saya hanya menawarkan kayak orang dagang aja gitu loh Anda mau jual tanah kalau saya beli boleh kan kira-kira gitu kan kalau Anda mengatakan tidak boleh saya mau kirim banjir ke Jakarta atau apa ya hak Anda saya akan atasi gitu loh saya tidak pernah menyalahkan Anda baik kita sudah kerjasama dengan Wamen Hub eh Wamen PU kemarin sudah ngomong kita pengen minta ada sodetan dari Katulampa ke Cisadane gitu loh itu biar Menteri PU yang urus kalau APBN tidak ada biar kami yang hibah hibah kepada Provinsi Jabar gitu loh Anda mau 2 triliun, 3 triliun tapi memang secara aturan bisa Pak Pak Suki Kecisadane kami kasih mungkin langkah langkah Pemprov seperti Anda usulkan kita bisa hibahkan misalnya Anda ingin membeli lahan yang seharusnya itu nanti dijadikan waduk misalnya apakah itu secara peraturan boleh atau Anda menggunakan swasta ya makanya tergantung Depok mau kasih atau tidak kan kalau Depok tidak mau kasih ya sudah mau bilang apa kita ada BKSP gitu loh maksudnya kerjasama antar provinsi itu ada baik semangatnya kita adalah mencari jalan bagaimana koordinasi antar daerah agar banjir Jakarta ini bisa selesai secara tuntas nanti akan bergabung Pak Nurmah Mudi Pak Basuki dan juga ada Pak Ayat disini kita harus beri terlebih dahulu misalnya tetap bersama kami di Prime Time News baik saya kembali ke Pak Basuki Cahayapurna Wakil Gubernur DKI Jakarta Pak Basuki selain dengan Depok ini apa pola dengan membeli atau membeli lahan agar dibangun waduk dan lain-lain yang dinilai mungkin sebagai menyebab banjir ini juga dilakukan di beberapa daerah di sekitar Jakarta yang lainnya misalnya Bogor misalnya enggak kami sebetulnya kerjasama Bogor itu cukup baik kita hibah kepada beliau untuk buat resapan sekarang kami kemarin baru rapat juga minggu lalu dengan Wakil Menteri PU bagaimana untuk membuat sodetan dari Katulampa dari Ciriwung ke Cisadane karena persoalan DKI itu yang utama adalah Ciriwung sebetulnya nah kalau sekarang kita lihat misalnya kalau kita beli tanah kita tidak berharap terlalu banyak lah kalau kita ketemu PLT Tata Ruang yang kita cuma bilang kalau ada gitu loh langsung marah gitu kan jangan campuri urusannya kan yaudah lah kita gak campurinnya sampai satu hari kita jadi presiden baru gue urusin lu gitu kira-kira gitu kalau sekarang jangan dulu lah nah mungkin bisa jentuh anda anda kan memang berkuasa dengan otonomi daerah tapi sebenarnya apa yang anda harapkan dari Depok ini untuk mengatasi banjir secara keseluruhan ini Pak Basuki ya kita gak bisa komentar lagi gitu kita cuma minta daerah-daerah rendah dari sungai itu jangan diuruk buat perumahan karena hampir semua perumahan di Depok kan pinggir sungai gitu loh kalau pinggir-pinggir sungai Ciriwung pasti diuruk tinggi kan tapi kalau anda mau kembali dengan Stata Ruang dan pemukiman kalau anda mau ya sudah tapi tidak apa-apa seperti sekarang kan Cibubur Cibubur tidak pernah banjir karena ada anda yang jebol maka itu banjir Cibubur sekarang orang bingung Cibubur gak pernah banjir kok jadi banjir Pak katanya itu terkena jebol tapi sudah kita harap anda perihara baik-baik saja tapi kami klarifikasi lagi jadi semua turap-turap anda karena anda anda perihara baik-baik saja oke halaman bagaimana itu aja ini memang menarik karena persoalan sebetulnya untuk di Jabodetabek ini kan kita sudah punya BKSB Badan Kerjasama Pembangunan Badan Kerjasama Pembangunan antar berapa provinsi ini sebetulnya tiga provinsi ya dengan ada delapan kabupaten dan kota sebetulnya sudah ada tata ruangnya pada tahun 2004 pun sebetulnya sudah ada kerjasama antar daerah di Jabodetabek terkait pengelolaan situ itu berakhir tahun 2010 pengelolaan situ pengelolaan situ ini sudah cukup baik sebetulnya kerjasama tapi inilah pergantian-pergantian ke pemimpinan memang kadang-kadang setiap daerah punya visi-misi sendiri terakhir dengan pembangunannya nah sekarang antara Depok sebelum lebih jauh BKSB ini ada di bawah koordinasi siapa? BKSB ini kan bekerjasama antar tiga jadi sebetulnya pimpinannya berganti-ganti kemarin DKI Jakarta Gubernur DKI Gubernur DKI Jakarta sekarang bergiliran ada di Jawa Barat Gubernur Jawa Barat nanti bergiliran ke Gubernur Banten sebetulnya dengan adanya tiga gubernur ini memang kalau misalnya antara DKI dengan misalnya kabupaten kadang-kadang kan tidak selevel gitu kan tidak setara ada baiknya setiap daerah-daerah kabupaten kota ini bisa berkonsultasi dengan Gubernur masing-masing sehingga berbicara karena DKI kan levelnya itu di otonominya di tingkat provinsi ya bukan di kabupaten kota yang kedua memang DKI ini kan anggarannya besar sumber dayanya bagus sementara teman-teman sekitar ini kan sangat terbatas itu memang ada persoalan persoalan apa? persoalan misalnya kesenjangan dalam bentuk anggaran program kalau misalnya teman-teman di daerah itu misalnya teman-teman di Bogor coba bisa enggak dipuncak dikendalikan konservasinya mereka bilang nanti kalian juga sumber pendapatan daerah peneritipan vilanya misalnya peneritipan vilanya nah untuk peneritipan vilanya sebetulnya ada yang bagus ya kabupaten Bogor dengan DKI misalnya kabupaten Bogor sudah punya data sekian ratus vila yang harus dibongkar sementara dia tidak punya dana operasional untuk melakukan pembongkaran nah DKI membantu sebesar 2,1 miliar itu sudah disampaikan secara terbuka oleh kabupaten Bogor bahwa untuk membongkar vila itu harus ada anggaran nah disini DKI jika punya kepentingan secara tidak langsung bisa diterapkan jadi sebetulnya kerjasama antar daerah itu bisa terbuka jika masing-masing bisa mensedirikan rencananya nah dalam konteks yang lebih luas lagi dalam pemanfaatan ruang nah memang agak berat sekarang ya misalnya di kabupaten Bogor kota Bogor sekarang kebutuhan rumah itu kan membuka ruang merubah ruang sehingga terjadi dari kawasan-kawasan yang itu kemudian run of air pertanyaan bagaimana sebetulnya pertimbangan dan pertimbangan di Bogor kota dan sebagainya itu bisa memperhatikan kepentingan Jakarta nah yang dikeluhkan teman-teman di daerah memang mengatakan daerah lainnya selain Jakarta ya ada hibah hibah itu agak terlalu kecil buat mereka terlalu apa? terlalu kecil kecil? kecil dalam kotak memang tahu ya antara 3 sampai 5 miliar nah buat daerah mengatakan bahwa kelihatannya perlu diperbesarlah hibahnya dalam bentuk bantuan-bantuan yang terkait dengan program misalnya jadi memang tapi konteks Depok tadi menolak disebut nah untuk Depok sebetulnya saya dan teman-teman diminta oleh Pak Wali Kota untuk menjembatani lah artinya dari apa sih yang diinginkan nah Depok itu mempertanyakan satu gini kira-kira kalau di Depok dibuat waduk atau dibuat taman kira-kira manfaat apa yang diterima oleh masyarakat oh sebenarnya sudah merespon sudah merespon Pak Basuki Pak Basuki sebetulnya Depok itu memahami apa yang dihadapi oleh Jakarta tetapi dalam konteks ini mereka lebih yang konkret mereka inginnya apa? yang konkret jika waduk jika misalnya waduk itu bagaimana sebetulnya konsepnya rencananya karena sebetulnya kan yang ingin dimanfaat yang ingin didorong oleh teman-teman Depok ini mohon maaf Pak Wali Kota Depok karena saya mengikuti acara diskusi dengan Pak Wali Kota pada waktu persoalan ini bahwa menginginkan konteks yang lebih jelas artinya misalnya kalau kita membuat waduk waduk ini konteksnya apa misalnya? apakah ini terkait dengan pengelolaan air bakunya? nanti siapa yang mengelola? bagaimana kerjasamanya? kedua kalau misalnya lahan lahan ini berapa besarnya? kebutuhannya di mana? lokasinya di mana? nah disini menurut saya persoalan kontestasi antara wali kota ini yang diinginkan Depok mungkin langsung bisa langsung kita minta jawaban dari Pak Basuki bagaimana Pak Basuki Anda melihat apa sebenarnya yang diinginkan oleh teman atau pemerintah kota Depok ini sendiri seperti yang disampaikan oleh Pak Yayat ya sebetulnya saya bisa mengerti persoalannya persoalannya kan memang ini kan oknum aja di Depok yang ngomong saya sama Pak Nurmaldo mudi oke-oke saja ya cuma oknum PRT tata ruang dan pemukiman saja yang baru PRT sudah berani ngomong jangan urusin tempat saya gitu loh nah harusnya kalau secara logika saya juga bisa mengerti kalau dinas tata ruang pemukiman kan kalau Anda buat perumahan kan tentu uang PBB segala macam lebih besar nah makanya saya bilang saya tidak bisa memaksa Depok saya hanya menawarkan tapi kalau dari sisi danau jadi sumber air baku jadi tempat kreasi ya beda dong dengan izin perumahan gitu kan nah itu sesuatu hal yang pasti berbeda tapi kalau Anda bilang jangan campuri urusan saya ya saya harus nyelutup juga gitu kan sampai sekarang kan Anda punya masalah di sungai Anda ada masalah cibubur kami kena gitu kan tapi kami sudah siap gitu loh ini memang pemerintah daerah ya begitu kalau pemerintah daerah tidak mau bisa saling mengerti kami juga sudah siap kita bisa buktikan kok ini kok ini posisi banjir tahun lalu awal tahun lalu ini semua abis itu kita mulai bereskan saluran-saluran kita mulai bereskan sebaik banjir yang sekarang itu sebaik hanya segini sebetulnya kalau kita mau lihat gitu lebih berkurang itu Pak Basuki ya itu sangat jelas perbedaan banjir yang tahun lalu dan sekarang cuma kan kita selalu expose kenapa karena memang pesan garahan sunter dan angkei belum berhasil kita normalisasi terlalu banyak rumah-rumah yang liar nah kita sudah minta Menteri PU juga untuk bantu kami supaya buat sodetan nah dia sudah lakukan sodetan ke kanar banjir timur tapi ada sodetan lagi ke Cisadane ini perlu bicara lagi sama provinsi Banten kalau nggak ada uang kami bersedia hibat ada mau 2 triliun 3 triliun kalau disebutkan terlalu jadi bisa menambah bisa ya bisa menambah Pak Basuki ya karena tadi Pak Yat bilang iya kita nggak masalah kita cuma masalahnya kan kita tahu juga kan Indonesia ini kita belum mengambut pembuktian terbalik harta pejabat gitu loh kalau proyek Anda tidak jelas kami juga tidak mau hibat terlalu jelas kalau sodetan-sodetan ke Cisadane jelas Anda mau 4 triliun 1 tahun 2 triliun kami minta izin DPRD kita hibatkan nggak masalah itu tidak ada masalah dengan daerah-daerah penyanggal lain gitu itu ada oknum aja seorang PLT sejarah ruang pemukiman sok aja gitu loh kalau dia nantang saya saya tantang balik gitu loh ngomong seenaknya saya ngomong seenaknya juga gitu loh itu masalahnya oke kalau itu sayang sekali mungkin PLT-nya ya kalau ininya masalah PLT-nya tapi kita semangatnya untuk mencari tahu begitu Pak Basuki kalau kita dengarkan lagi wali kotanya baik-baik aja kalau ketemu PLT-nya aja berlagu gitu loh saya sebenarnya lebih detil lagi lebih detil lagi apa yang diinginkan misalnya jadi waduk ini jadi dibangun sebetulnya gini mempat untuk masyarakat Depok pertama begini Pak Nur Mahmudi itu sebetulnya menyambut apa yang dikatakan oleh Pak Basuki dia mengundang saya dan Pak Firdaus Ali untuk berbicara di depan wali kota dan semua staffnya untuk menjabarkan apa sebetulnya persoalan banjir ini dikaitkan antara hulu, tengah, dan hilir ini nah tapi yang menjadi keinginan keinginan Depok itu detailnya itu tadi persis dikatakan oleh Pak Ahok maupun Pak Nur Mahmudi adalah bentuk konkretnya apa kira-kira rencananya sudah sejauh mana sih pembahasannya ya sebetulnya mereka ingin mendapatkan masukan dari para ahli dalam konteks ini kira-kira posisi Depok itu terhadap Jakarta secara strategis apa yang harus dilakukan kemudian bentuk kerjasamanya dengan DKI apa jadi dalam hal ini kalau tadi Pak Ahok mengatakan memang ini hanya persoalan statement saja yang mungkin tidak pas tetapi sebenarnya Pak Ahok apakah sudah pernah bertemu dengan Pak Nur Mahmudi membahas soal waduk yang ada di bantaran untuk bantaran di sepanjang bandaran sungai Ciliwung ini kita perlu tingkat BKSP gitu loh kan selama ini hubungan dengan gubernur Pak Gubernur bukan saya jadi belum ada begitu awalnya bolanya sampai dimana dan realnya sampai bagaimana begitu konsep pembahasannya sebetulnya di BKS SP itu sudah ada pembahasannya sudah ada di BKSP gitu loh nah cuman kan memang makanya masing-masing daerah kan tentu pengen PBB-nya naik PAD-nya naik kalau Anda tanah Anda bisa buat perumahan di Roba Jai Danau kan beda kalau perumahan kan ada pajak bumi bangunannya ada masalah ketinggal di sana makanya saya pikir sekarang kami lagi minta OAMEN PU untuk supaya bisa buat sodetan lagi ke Cisadane karena Cisadane juga airnya kekurangan kami kan palija ingin beli air dibatasi karena perkembangan pangerang juga besar nah kalau itu bisa pindahkan 300 kubik per detik tentu dilihat ya kalau Cisadane ini tinggi tentu kita stop pintunya kita akan serahkan kepada pangerang untuk mengendalikan pintu ini gitu loh ketika mereka butuh air dia buka jadi kami juga akan buat sodetan lagi dipelajari secara teknis dari Kasab Langka pindah dengan box carpet itu gorong-gorong kita harap bisa pindahkan dari Ciliwung juga ke kandar banjir timur nah ini kita lagi pikirkan karena momok utama itu memang ada di Ciliwung sebenarnya koordinasi dengan daerah-daerah lainnya berjalan lancar atau lancar dengan aksi atau lancar sekedar retorika saja atau memang ada kendalanya sih Pak Masuki nah kalau menurut saya ada kendala karena yang ditaruh di BKSP pun gak bisa ambil putusan itu seperti orang-orang buangan akhirnya kita keluarkan 2 miliar 3 miliar untuk kerja hanya kerja seperti itu tapi gak pernah punya kuasa gitu loh makanya dari dulu Bang Yos minta supaya ada undang-undang megapolitan kan supaya bisa ada gubernur bisa mengendalikan nah kalau seperti sekarang kita bentuk BKSP juga sebenarnya percuma dia cuma bilang kalau BKSP itu baik dibubarin supaya gak ada biaya tahunan lebih baik kita buat rapat langsung diputuskan tapi tingkatnya udah tingkat bupati tingkat kuali kota dan gubernur supaya cepat putusannya mungkin yang koordinasi lebih baik menteri PU dari Pak BKSP jadi habisin uang orang yang tempatin pun stress juga kayak orang buang kan disana gitu loh gak ada rejekinya kan kalau namanya itu kan artinya harus dikomandang oleh pemerintah pusat begitu ya nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini tetapi juga kita akan sorotin juga kalau tadi soal koordinasi dengan daerah-daerah lain di sekitar Jakarta lalu bagaimana permasalahan di dalam Jakarta sendiri kenapa banjir masih juga terus terjadi kita akan mengulasnya nanti setelah jadah berikut ini ya baik dan saya kembali ke Pak Basuki Caya Purnama Pak Basuki lalu langkah Anda selanjutnya apa Pak ini Pak kan kita tidak boleh terganjal hanya karena mungkin menurut Anda ini adalah salah seorang PLT yang mengeluarkan statement seperti itu dari Depok begitu nah ini langkah selanjutnya apa koordinasi Anda dengan gubernur Jawa Barat dalam ini atau juga dengan wali kota Depok selanjutnya apa agar masalah bisa selesai jadi saya sudah yakin BKSP itu tidak mungkin bisa mempertemukan kami semua itu sudah bertahun-tahun seperti itu hanya habiskan anggaran naik minggu lalu saya rapat dengan wakil menteri PU saya minta bantu beliau untuk menjadi koordinator soal soldaten ke Cisadane kalau memang PU APBN tidak ada dana tidak ada perubahan biarkan dana itu dari kami kami hibakan tapi tolong didesain yang betul berapa uangnya jangan banyak menghabiskan uang melewati penduduk pembebasan lahan pembebasan lahan itu rawan permainan dan rawan tertunda lebih baik kita kerja yang lebih jauh lebih mahal tapi menghindari pembebasan lahan penduduk gitu lalu PU pusat juga sudah bantu kita banyak soal sungai-sungai kan kenar banjir timur nah kita lagi berpikir kita akan membuat banyak waduk juga di bagian utara jadi kita seperti tol itu kita akan bangun waduk juga yang di Marunda akan bangun waduk juga yang di dekat tol itu akan kamar untuk kamar muara itu akan 90 hektare waduk kita lagi berpikir mau beli pandai indah kapuk untuk bangun 30 hektare untuk waduk juga supaya karya angke yang ketemu dengan banjir kanar barat itu tidak membuat banjir sampai ke dan mogot dan jelambar termasuk green garden sekarang rencananya akan ada berapa waduk Pak Masuki yang akan dibangun ada berapa waduk kita akan tambah 3 waduk lagi yang besar 3 waduk besar ya di Marunda 50 hektare di Kapuk Kamar 90 hektare dan di Pandai Indah Kapuk kalau bisa dapat 30 hektare sampai 42 hektare Pak Yayat saya ingin ditaruh Pak Yayat jadi kita lihatnya sekarang kita bisa lihat sekarang yang tahun 2013nya banjir semua di utara serah waduk Pruit kita bisa turunkan rendah saja dan kali sunter semua sudah di bagian hilirnya kita buang sampah saling terkoneksi termasuk dari Manggarai ini banjirnya langsung hilang di utara ini berapa persen kira-kira Pak kalau boleh di kita kelihatan jelas sekali apa berapa persen kira-kira berkurangnya dari tahun lalu kalau utara total bersih sebetulnya kalau utara total bersih makanya konsep kita itu selesai coba kita lihat sekarang Sudirman Tamrin kenapa hujan begitu lebat sehari-harian kok tidak ada genangan lagi seperti dulu karena waduk Pruit yang sudah beres Pakin semua sudah beres nah dulu kalau itu tidak diturunkan ke level paling rendah itu pasti banjir Sudirman Tamrin pasti kerendam gitu loh masuk gunung sehari segala macam nah ini sudah bagus pompa di ancor sudah jalan dengan bagus makanya bisa bagus bangga dua pandemangan segala macam jadi pernya tinggal tiga waduk lagi ini bisa istana semua tidak ada genangan oke oke Pak ya tinggal waduk Pruit kita mau bereskan lagi kita bersinilah kasarnya tuh kami harus lebih tegas lagi kami harus menyediakan rumah susun siapapun yang mengganggu di atas bandaran sungai termasuk yang di jalan-jalan inspeksi akan kami gusur gitu aja jadi kalau kami dicap melanggar hak azazi manusia terserah lah ham apa hamburger saya bilang oke kalau anda itu pasti saya gusur yang menurut saya siapkan rumah susun untuk anda anda sepindah karena kalau tidak gak bisa selesai nah lalu kami akan coba menghubungkan antar sungai ini semua ada pintu airnya nah ini yang kita akan hubungkan seperti tadi kan tadi pagi kita lihat di Manggarai sudah posisi 900 nah saya datang Bapak Gubernur kita buka makanya yang di Istiqlal kita buka yang kita alihkan ke Gunung Sari kalau sampai kurang akan Pak Gubernur terjelaskan kita akan buka yang ke arah fluid nah ini semua kita ingin saling hubungan tapi antar sungai ini antar saluran ini diduduki semua rata-rata dengan rumah-rumah liar dan semua sungai ini ada jalan inspeksi seberapa persen sudah kami bereskan ini saja sudah agak lumayan gitu loh oke nah sekarang sampai hari ini Pak Basuki Pak Basuki sampai hari ini sudah berapa persen yang sudah bersih misalnya dari penyebab banjir yang tahun lalu misalnya misalnya di rumah-rumah yang ada di bantaran mungkin bisa seperti waduk fluid waduk fluid itu seharusnya tuh bisa 80 hektare kita sekarang masih 50an hektare dan kedalamannya pun baru 3 meter harusnya sedalamnya sampai 10 meter oke ya kalau dia bisa sampai menambung 7 juta kubik air jadi kalau ciriung terlalu besar pun kita bisa buang gitu loh kita bisa buang ke sana misalnya kita bisa atur tapi antar sungai ini harus terhubung dengan baik pintu-pintu air harus terhubung dengan misalnya kasus sunter kenapa masih ada banjir itu kawasan kumu itu kan kita pasang seat file seperti ini dia berikut kawasan kumu begitu banjir dia bobok di tembok supaya turun ke sungai tapi begitu sungai itu pasang masuk air ke dalam itu sunter semua dibobok makanya saya sudah minta bantu kita sudah baru lantik wali kota yang baru hari ini saya akan minta bantuan kepolisian kami akan pidanakan semua yang tinggal di kawasan kumu yang membongkar semua pilar-pilar sungai kami buat lubang-lubang kami akan pidanakan tidak ada toleransi karena mau cek saya melanggar HAM kesalahan sekarang harus nama disediakan yang melanggar HAM orang-orang yang setengah mati oke baik pak kalau sugi saya akan melanggar HAM kan kita biarkan orang setengah mati banjir bisa mati oke saya akan mencoba saya dulu kalau tidak suka dengan saya melanggar HAM jangan pilih saya kembali dan tetap saya akan yang gusur Anda dan pidanakan Anda yang berani membongkar semua sitpail kami sepanjang sungai itu sunter udah kami punya bukti banyak tunggu wari kota baru kami akan mulai menggugat Anda ke polisi termasuk rumah-rumah liar bisa sambungin listrik kami akan gugat juga nah yang mana anda bisa sambungin listrik PLN kalau ada oknum PLN yang main kami juga ngegugat juga sekalian itu korupsi karena anda memakai uang subsidi untuk kasih ke orang yang sambung tidak jelas baik saya saya punya saran Pak Basuki saya punya saran memang pendekatannya memang sangat struktur ya artinya disini penanganan itu kan ada pendekatan sehat struktur tadi betul dengan cara membangun waduk membuat saluran dan sebagainya tapi juga harus diimbangi dengan kebijakan nonstrukturnya seperti apa misalnya masalah kesadaran membuang sampah Jakarta ini 10 juta apapun yang kita lakukan kalau kesadaran persoalan warga untuk peduli dengan kotanya tidak membuang sampah tidak akan berusaha kedua memperbanyak misalnya sumber resapan untuk menambah resapan karena Jakarta 92% sudah hampir terbangun semua kemudian gerakan untuk penghijauan kemudian ada upaya-upaya lain sama itu secara nonstrukturnya dan ini kurang banyak disentuh baik jadi kelihatannya apa yang dilakukan itu dalam konteks orang Jakarta itu gampang itu bikin dia sadar penjarain buang sampah terakhir Pak Basuki terakhir terakhir Pak Basuki gampang terakhir karena waktunya singkat kalau tiga waduk masih buang sampah coba lihat di tv itu pagirnya dia buang sampah iya Pak Basuki terakhir mesti penjarain berpakut sebagai penutup Pak Basuki kalau tiga waduk tadi Anda menyatakan yang tiga waduk sisa tiga waduk ini bisa dibangun utuh kemudian yang ada di puluit juga waduknya diperlebar saya bisa menyelesaikan 25% masalah banjir Jakarta akan selesai saya berani jamin nanti yang cirincing kapuk kamal namanya mogot green garden jelambar gelogor semua bersih pasti bebas banjir oke masuk sunter kelapa gading semua sekarang sudah terbukti baik kita lihat nanti ke depannya seperti apa terima kasih tergantung sodetan nanti baik Pak Basuki terima kasih atas waktunya terima kasih atas waktunya kita lihat nanti ke depan semoga banjir Jakarta benar-benar selesai baik terima kasih terima kasih